Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pali dari Insight Chamber Berikut ini adalah jawaban soal Untuk segmen persamaan Dan pertidaksamaan linier Untuk SMP ya Yang ditayangkan di TWRI Selasa Tanggal 5 bulan 5 5 Mei 2020 Oke langsung saja kita bahas Ini sesuai dengan Rencana soal yang diberikan File ini sudah saya berikan Di grup kita ya Kalau ingin Mendapatkan file dari PEDF ini Bisa disini Dimasuk ke grup Linknya ada di bawah Kita langsung saja Bahas Nomor 1 Oke Oke Suatu perlombaan Sepeda santai Diikuti oleh 900 Eh 9.000 orang Banyak ya Panitia menyediakan 125 hadiah Yang terdiri dari Sepatu olahraga Misalnya saja Sepatu olahraga Saya simpulkan X Sepatu olahraga Saya simpulkan X Ya Ini Ada 500.000 Ya Perpasang harganya ini ya Panitia menyediakan 125 hadiah yang terdiri dari Sepatu olahraga Seharga 500.000 Dan Perpasang dan Jaket Ya Jaket ini Saya simpulkan Y Misalnya Ya Seharga 200.000 Per Jaket Panitia menyediakan Dana Sebesar 37 Juta Untuk Membeli Semua hadiah Ya Ketua panitia Mengatakan bahwa Jika panitia Hanya memiliki 40 pasang Sepatu olahraga Maka panitia Hanya bisa Membeli kurang Dari 80 jaket Sebagai hadiah Sekali lagi Ketua panitia Mengatakan bahwa Jika panitia Hanya memiliki 40 pasang Sepatu olahraga Ya Maka panitia Hanya Bisa Membeli kurang Dari 80 jaket Apakah kamu setuju Dengan pernyataan Ketua panitia Tersebut Oke Ini Pondnya terlalu besar Akan saya kecilkan Kita Langkah pertama Yang bisa kita lakukan Untuk menjelaskan Mengerjakan soal Seperti ini Kita buat Model matematikanya Ya Modelnya adalah Panitia Akan menyediakan 125 hadiah Ya 125 hadiah Menyediakan 125 hadiah Berarti disini X Ya Banyaknya Sepatu Adalah X Ditambah Banyaknya Jaket Adalah Y Itu semuanya Ya Ini sama dengan 125 125 125 hadiah Ya Panitia menyediakan 125 hadiah Yang terdiri dari Sepatu olahraga Dan Jaket Ya Seharga 200 ribu Ya Oke Dari sini Dari sini Ketua Panitia Mengatakan Bahwa Panitia Hanya membeli 40 pasang Sepatu Olahraga Maka Panitia Hanya bisa Membeli Kurang dari 80 Jaket Kita Lihat Ya Sepatu Olahraganya Itu 40 pasang Ya Jadi Sepatu Olahraga Hanya Membeli 40 pasang Sepatu Olahraga Sepatu Olahraga Yang X X X-nya berarti 40 Kalau X-nya 40 Berarti 40 Ditambah Y Sama dengan 125 Maka Y Sama dengan 125 Dikurangi 40 Sama dengan Berapa Ya 125 Dikurangi 40 Ini Kalkulatornya Wah Oke Sudah ada Angkanya Saya Patikan dulu 125 Dikurangi 40 40 Sama dengan Berapa 85 85 Ya Katua Panitia Mengatakan bahwa Jika Panitia Hanya Membeli 40 Pasang Sepatu Larka Maka Panitia Hanya Bisa Membeli Kurang Dari 80 Jaket Nah Ini Dari Sini Ada Sudah Janggal Ya Kalau Panitia Akan Menyediakan 125 Hadiah Ya Ya Terdiri Dari Sepatula Raga Dan Jaket Ya Ya Ini Sudah Tidak Cocok Ini Ada Kejanggalan Kurang Berarti Ya Pertama Panitia Jika Panitia Hanya Membeli 40 Pasang Sepatula Raga Maka Panitia Hanya Bisa Membeli Kurang Dari 80 Tidak Tidak Mungkin Dari Jumlah Dari Jumlah Sepatu Ya Dari Jumlah Dari Jumlah Jumlah Hadiah Ini Sudah Kurang Dari Jumlah Hadiah Yang Harus Diberikan Yang Harus Diberikan Maka Jumlah Jaketnya Kurang Jumlah Jaket Seharusnya Adalah 85 Jadi Kurang Kalau Cuman 80 Nah Sekarang Kita Analisa Kalau Dari Sisi Uangnya Bagaimana Kita Bantu Panitianya Dari Sisi Uang Ini Dari Sisi Jumlah Dari Sisi Jumlah Kalau Dari Sisi Uang Ya Kita Tinjau Dari Uang Maka Kita Lihat X X X X Kali 5.000 500.000 Jadi 500.000 X 500.000 X Ya Ditambah 200 200.000 Y Sama Dengan Uangnya Cuman Sekitar 37 Juta 37 Juta Nah Ini Apakah Sesuai Apakah Cukup Uangnya Ya Kalau Hanya Membeli 40 Pasang Sepatu Kalau Tidak Cukup Terus Harus Bagaimana Kita Nanti Akan Menjawab Sampai Ke Sana Jadi Kalau Ini 500.000 X 40 Dan 200.000 X Seharusnya 85 Bukan 80 Ya Misalnya Dipaksa 85 Misalnya Dipaksa 85 500 400 Ribu Dikali Ketua Panetia Mengatakan Bahwa Panetia Hanya Membeli 40 Pasang Sepatu Laraga Maka Panetia Hanya Bisa Membeli Kurang Dari 80 Jaket Kita Lihat Jaketnya Berapa Minimumnya Kalau Kita Masukkan Jadi Kita Lihat Aja Kalau Kita Membeli 40 Pasang Maka Jaketnya Harus Beri Berapa Jaket Kita Disini X Saya Isi 40 Ya Maka Jaketnya Tidak Saya Isi Dulu Tetap Y 200 Ribu Y Sama Dengan 37 Juta Kita Kalikan 5 Kali 4 Ada 20 Berarti 2 Juta Ya Tambah 200 Ribu Y Sama Dengan 37 Juta Sekarang 30 Juta Dikurangi 2 Juta Ya Maka 200 Ribu Y Sama Dengan Disini 4 Kali 5 Betul Ya 4 Kali 5 20 20 Kali 100 Ya 20 Ribu Ya Berarti 2 2 Juta Ya Jadi Nolnya Kan Ada 1 Eh 20 Juta Ya Bukan 2 Juta 20 Juta Maaf 20 Juta Jadi Disini 4 Kali 5 Ini Aja Sudah Ini Kali Ya 4 Kali 5 20 Berarti 200 Disini Nolnya Ditambah 4 Ya Ditambah Eh Ditambah 2 lagi 200 Jadi Nolnya Jadi 1 2 34 20 Jadi Ini 37 Dikurangi 27 Juta Tinggal 17 Juta 17 Juta Ya 17 Juta Dari 37 Juta Dikurangi 20 Juta Maka Ini Kalau Kita Coret Ya Kita Coret Nolnya 3 Kita Coret Nolnya 3 Kita Coret Nolnya 2 Kita Coret Nolnya 2 Jadi Berapa Ini 1 Juta Eh 170 Berapa Ini 1700 Dibagi 2 Ya 1700 Dibagi 2 Ya Kita Perlihatkan Angkanya 17 Nolnya Berapa Ya Dibagi 2 850 Apakah Ada yang Keliru Saya Oh Ini 2 Juta Saya 2 Juta Ini Saya Angkanya Keliru Ini 2 Juta Sebentar Ini 2 Juta Eh 200 Ribu 200 Ribu 200 Ribu Disini Kok Ada yang Jenggal Sebentar Coret Saya Batalkan Dulu 200 Ribu Y Ini 4 40 Ini Ribunya Dicoret Ribunya Dicoret Nolnya Coret 2 Oh 170 Saya Yang Salah Ya 85 Berarti 170 Ya Dibagi 2 Sama Dengan 85 Sama Ya Hasilnya Y Sama Dengan 85 Ya Jadi Jelas Kita Lihat Dari Sisi Jumlah Maupun Dari Si Uangnya Apa Yang Disampaikan Panitia Itu Salah Ya Yang Disampaikan Panitia Itu Salah Jadi Tidak Mungkin Kita Membeli 40 Pasang Sepatu Harus Lebih Banyak Sepatunya Eh Maaf Harus Pas Ini ya Uangnya Yang Cukup Uangnya Enggak Cukup Uangnya Enggak Cukup Jadi Mungkin Dikurangi Sepatunya Dikurangi Biar Karena Jaket kan Lebih Murah Harus Dikurangi Sepatunya Pada Angka Yang Bisa Ya Jadi Apakah Kamu setuju Dengan Pernyataan Ketua Panitia Tersebut Tidak Ya Karena Dari Segi Jumlah Sepatunya Saja Jumlah Dia Sudah Tidak Cocok Seharusnya 85 Kita Hitung Jumlah Uangnya Juga Tidak Cocok Ya Oke Itu adalah Jawabannya Berapa Yang cocok Yang jelas Sepatunya Harus Dikurangi Mungkin Tinggal 30 Ya 30 Itu cocok Ya Pasti bisa Atau Jadi 35 Mungkin Sudah Cukup Ya Karena Disini Harganya Hampir Dua Kali Lipatnya Oke Soal Berikutnya Jadi Kalau Kita Berikan Kesimpulannya Apa Yang Disampaikan Yang Disampaikan Ketua Panitia Tidak Sesuai Tidak Sesuai Karena Jumlah Ya Jumlah Jumlah Uang Tidak Cukup Atau Jumlah Hadiah Tidak Cukup Solusinya Harus Membeli Jaketnya Lebih Banyak Jadi Jumlah Sepatu Solusi Ya Jumlah Sepatu Sepatu Harus Lebih Sedikit Dikurangi Harus Harus Dikurangi Ya Nanti Harus Dicek Setelah Pengurangan Sepatu Uangnya Cocok Apa Nggak Atau Kita Bisa Menggunakan Teori Yang Lain Yaitu Ini Pertidaksamaan Linear Ya Kalau Pertidaksamaan Linear Kita Libatkan Bukan Persamaan Berapa Yang Cocok Ya Kita Akan Kerjakan Disini Berapa Seharusnya Yang Cocok Kita Punya Tadi Persamaan Ya X Tambah Y 125 Atau Ini Nanti Diakhir Saja Diakhir Saja Mungkin Jawaban Ini Sudah Cocok Tapi Kalau Kalian Ingin Detailnya Seperti Apa Nanti Saya Berikan Diakhir Video Mungkin Ada Yang Butuh Jawaban Cuman Segini Aja Kemudian Pertanyaan Berikutnya Ya Karena Untuk Cocoknya Itu Sebenarnya Sudah Masuk Ke Pelajaran SMA Mungkin Ini Adalah Soal Hots Untuk SMP Nanti Saya Berikan Diakhir Sebuah Mobilbox Memiliki Kapasitas Total Ini Kapasitas Total Adalah Sekian Ya Berat Soper 70 Ya Ini Berat Soper Saya Simbulkan S Adalah 70 Berat Kernet 60 Saya Simbulkan K Adalah 60 Soper Mengatakan Bahwa Mobil dapat Mengangkut Lebih dari 45 Kotak Barang Saya Saya B B Ya Yang Berat Tiap Kotaknya Adalah 40 Untuk Sekali Pengangkutan Apakah Kamu Setuju Dengan Pernyataan Soper Oke Jadi Kapasitas Kapasitas Itu Sama Dengan Berat Berat Soper Ditambah Berat Kernet Ditambah Berat Dari 45 Kotak Barang Jadi Barang Kali 40 Banyaknya Barang Kali 40 Ya Karena Beratnya Setiap Kotak Adalah 40 Ya Gini Aja Banyaknya Barang Ya Banyaknya Barang Kali Kot Banyaknya Kotak Barang Kali Barang N Barangnya Adalah B Banyaknya Kotak Adalah N Misalnya Ya Apakah Kamu Setuju Dengan Pernyataan Soper Tersebut Kita Cek Saja Ya Kalau Minimalnya Tidak Setuju N N Nanti Berapa Kan Seperti Itu Kita Hitung Kapasitas Angkut Total Adalah Serah Seribu Sembilan Ratus Tiga Sama Dengan Soper Nya Ini Adalah 70 Kernet Nya Adalah 60 Tambah Banyaknya Kotak Barang Adalah 45 Berat Tiap Kotak Adalah 40 40 Kali 45 Apakah Sesuai Ini 1930 Apakah Sama Dengan Nah Ini Kita Kalikan Dulu Ya 40 40 Kali 45 40 Dikali 45 Ya Sama Dengan 1800 Ya 70 Tambah 60 Tambah 1800 Ini Sama Dengan Berapa Ditambah 70 Ditambah 60 Ya 1930 1930 Pas Sesuai Ternyata Jadi Sesuai Apakah Kamu setuju Dengan Pernyataan Soper Tersebut Ya Ya Setuju Karena Sesuai Dengan Perhitungan Dengan Perhitungan Nah Kemudian Kita Lihat Soal Yang Terakhir Tapi nanti Saya kasih bonus ya Soal pertama Akan saya Berdalam nanti 5 Tahun Yang lalu Umur Dedy 7 Kali Umur Andi Ya 5 Tahun Yang lalu Umur Dedy Jadi Ini Sekarang Ini 5 Tahun Yang lalu Ini Nanti Yang akan Datang Di bawah Ini akan Saya naikkan Biar tempatnya Cukup 5 Tahun Yang lalu Ya Nah Sekarang Misalnya Umur Dedy Sekarang Itu adalah D Ya Umur Andi Adalah A Ya Umur Dedy Sekarang Adalah D Umur Andi Adalah A Sekarang 5 Tahun Yang lalu 5 Tahun Yang lalu Umur Dedy 7 Kali Umur Andi Jadi 5 Tahun Yang lalu Saat Umur Dedy Dikurangi 5 Ya Saat Umur Dedy Dikurangi 5 Jadi 5 Tahun Yang lalu Umur Dedy Lebih mudah 5 Tahun Dikurangi 5 5 Tahun Yang lalu 7 Kali Umur Umur Andi Ini Sama Dengan 7 Kali Umur Andi 7 Kali Umur Andi Ya 5 Tahun Yang lalu 7 Kali Umur Andi 5 Tahun Yang lalu Umur Dedy Umur Andi Dikurangi 5 Dikurangi 5 Seperti Ini 5 Tahun Yang lalu Ini Penting 5 Tahun Yang lalu Saat Umur Dedy Dikurangi 5 Sama Dengan 7 Kali umur Andi saat dikurangi 5 Seperti itu ya Sedangkan 20 tahun yang akan datang Ya, ini ke bawah 20 Th yang akan datang Yang datang Ya, umur Deddy 2 kali umur Andi Jadi umur Deddy saat ditambah 20 Ya, ini sama dengan Umur Deddy 2 kali umur Andi 2 kali umur Andi Ya, saat ditambah 20, jadi dua-duanya harus Bertambah tua Benarkah sekarang umur Deddy lebih Tua 30 tahun D dari umur Andi Apakah D itu lebih tua 30 Kita mencari D dan A Dari sini Kalau kita bongkar D Min 5 sama dengan 7A min 35 Ya, jadi Ini A besar aja ya Kalau saya jadikan satu ruas D Min 7A Ya, kalau di benar ruas Plus jadi min, min jadi plus Adalah Minus 35 Ditambah 5 adalah 30 Minus 30 Ini adalah persamaan pertama Kemudian Kemudian persamaan kedua D plus 20 Sama dengan 2A Plus 40 Oke Maka D dikurangi 2A Ini sama dengan D dikurangi 2A Sama dengan 40 dikurangi 20 Yaitu 20 Ini persamaan kedua Nah, baik persamaan pertama Maupun kedua Akan kita eliminasi Ini adalah persamaan pertama Ini adalah persamaan kedua Kita akan eliminasi Kita eliminasi di sini Ya, jadi D Min 2A Ini sama dengan 20 tadi ya Di sini D Ya Min 7A Ya Ini akan sama dengan 30 Min 30 Di bolak-balik tidak apa-apa Ini minus Nah, kalau kita minus D dikurangi dia habis 2 dikurangi minus 7 Itu sama dengan 2 tambah 7 Ya 2 tambah 7 Jadi 2 tambah 7 Adalah 5A 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 20 minus 30 Ini juga 2 tambah 30 Berarti ini 50 Maka A nya sama dengan Berapa 50 bagi 5 adalah 10 A nya 10 D akan kita cari Kita pakai persamaan yang atas misalnya Jadi D Minus A nya kan 10 Berarti minus 20 Sama dengan 20 Maka D nya adalah 40 Ternyata D D 40 dan Andi 50 Jelas Kalau D D dikurangi Andi Selisih umurnya adalah 40 Dikurangi 10 Sama dengan 30 Jadi ini benar Ya Apakah sekarang umur Dedi Lebih tua 30 tahun dari Umur Andi Ya 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 Karena Sekarang Umur Dedi Adalah 40 dan Andi Umurnya adalah 10 Tahun Oke Sesuai dengan janji saya Ini sudah habis Untuk soal nomor 1 Ini pengayaan ya Jadi ini bisa saya Perdalam Ya Jadi Minimal berapa sepatu Yang Dibutuhkan Berapa minimal Minimal Sepatu Yang diizinkan Kita punya persamaan X tambah Y Sama dengan 1 2 5 Dan dari sini Kalau kita Seberanakan Ya Kalau kita Seberanakan Ya Semua ribunya kita coret Misalnya Semua ribunya kita coret Ini nulnya kita coret 2 Kita coret 2 Ini Ribunya kita coret Nulnya kita coret 2 Maka kita punya persamaan 5 X Ditambah 2 Y Ini sama dengan 3 70 Nah dari sini Kita bisa Menentukan minimalnya Berapa nanti Caranya bagaimana Caranya kita Bikin Ini namanya Program linier Ya Jadi Uangnya Uangnya Karena ini Pertidaksamaan ya Uangnya nanti Ya Untuk uang itu Hadiah Panitia menyediakan Hadiah 125 125 Hadiah Intinya Tidak boleh Membeli Kurang dari 125 Jadi Dia Membeli itu Harus lebih besar Ya Lebih besar dari 125 Ya Dan Uangnya Tidak boleh Uangnya ini Harus lebih kecil Harus lebih kecil Dari 37 Harus lebih kecil Dari 37 Tapi kalau Uangnya Kalau jumlahnya Ya biar cukup Uangnya juga Boleh juga Lebih besar Biar Sisa Atau Biar cukup Uangnya biar cukup Ini bisa Examennya harus Lebih kecil dari 125 Ada sama Dengannya Boleh 125 pas Ya kita Berharap 125 pas Ya Jadi Lebih kecil Lebih kecil dari Uang total Oke Disini nanti ya Disini 25 50 75 100 Disini 125 Jadi grafiknya Ini akan Seperti ini Memotong sumbu Y di 125 Saat X nya 0 Y nya 125 Saat Y nya Disini 0 X nya 125 Grafiknya Memotongnya Seperti ini Ya Dan Dia itu Harus lebih besar Dari 125 Artinya Kalau lebih kecil Enggak boleh Ya Kalau kita isi 0 X nya 0 Y nya 0 Disini Enggak boleh Harus Diisi Yang lebih besar Jadi daerah yang memenuhi Darah sini Daerah yang memenuhi Darah sini Ya Nanti kita bisa Lihat Yang diizinkan Itu yang mana Ya Yang diizinkan Yang mana Untuk Grafik yang merah Saat X nya Diganti 0 Saat X nya 0 Ya Disini Saat Ini X Ini Y Saat X nya 0 Y nya berapa 370 Dibagi 2 Ya Saat X nya 0 Y nya 370 Dibagi 2 Ya 370 Dibagi 2 185 185 Ya Saat Y nya 0 X nya berapa 370 370 Dibagi 5 370 Dibagi 5 74 Artinya Saat X nya 0 Y nya Wah naik ke atas Ya Saat X nya 0 Ini harus Saya panjangkan ke atas Ya Ini saya panjangkan ke atas Berarti ini masih kurang ya 125 150 150 Disini 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 adalah 275 Masih kurang Sampai 200 Disini Eh 300 Ya 175 Maaf Ini 200 Ya berarti di darah Sinilah Darah sini Saat Y nya 0 X nya adalah 74 74 kurang lebih Disini Jadi garisnya Seperti ini Garisnya Seperti ini Ya Garisnya Seperti ini Oke Dan uangnya Harus Lebih kecil Dari 370 Agar lebih kecil Darah sini Yang memenuhi Ya Darah sini Yang memenuhi Jadi uangnya Cukup Kalau Digunakan Membeli Barang yang Di daerah Yang di arsir Keduanya Di daerah sini Dan juga Gak boleh negatif Juga Di daerah sini Sekitiga ini Di daerah sini Yang akan saya Kasih kotak hitam Di daerah sinilah Daerah yang Diizinkan Ini daerah yang Diizinkan Agar uangnya Cukup Ya Disini Titik potongnya Dimana Titik potongnya Saat X tambah Y sama dengan 125 Ya Ini biar Y nya saya Eliminasi Maka Akan saya Eliminasi Ya Ini saya kalikan 2 Ya Maka 2 X tambah 2 Y sama dengan 125 Kali 2 adalah 250 Ya 250 Ya Kemudian Disini 5 X tambah 2 Y 370 5 X nya saya Taruh di atas saja 5 X tambah 2 Y Sama dengan 3 70 Kalau kita kurangkan Maka Y nya habis 3 X Sama dengan 120 Maka X sama dengan 40 Ya titik potongnya Disini X nya 40 X nya sama dengan 40 Y nya berapa Y nya Y nya saat X nya 40 Dimasukkan Kesini Maka Y Sama dengan 125 Dikurangi 40 Maka Y Sama dengan 125 Dikurangi 40 85 Loh kok 85 125 125 Dikurangi 40 85 40 Ya benar 85 85 85 Jadi Disini Seharusnya 85 40 Y nya 85 Y itu tadi kan Jaketnya Jaket Jadi Memang harus Ini Pas Berarti disini Ya Jadi seharusnya Membeli Setidak-tidaknya 40 Pasang Sepatu Sebentar 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 Ini tadi uangnya kok Gak cukup ya Ini pas 85 ya Pas Uangnya cukup Pas kok Uangnya cukup 40 pasang Sepatu Maka Panitia Hanya bisa Membeli Kurang dari 85 Bisa Lebih Ya Jadi Uangnya Masih cukup Ya Jadi Maksimal Sepatu Ya Maksimal Sepatu Adalah 40 Ya Dan Pas Uangnya Untuk Beli Jaket Ya Itu Sebagai Tambahan Kita Buktikan Apa yang disampaikan Kota Tidak sesuai Karena jumlah Hadiah Tidak cukup Solusi Jumlah Sepatu Ini Tidak Ternyata Pas Jadi Ini Solusi Ini Saya Revisi Ya Bukan Sepatu Dikurangi Uangnya Pas Jadi Harus Beli Jaket 85 Karena Cukup Karena cukup Ternyata Di yang kedua Ini Tadi Cukup Ya Cukup Ternyata Jadi Untuk Solusinya Ini Saya Revisi Ternyata Setelah Kita Hitung Ternyata Cukup Dan Seharusnya Dari Perhitungan Ini Saya Sudah Nyadar Kalau Cukup Tadi Saya Ada Mismikir Oke Ini Sebagai Tambahan Untuk Nomor Satu Kalau Bagaimana Caranya Kalau Kita Menentukan Kalau Dikurangi Yang penting Masih Di daerah Sini Yang penting Masih Di daerah Hitam Ya Yang penting Masih Di daerah Hitam Oke Baik Ini adalah Pembahasan Ya Dari Apa Apa Yang Di Apa Sampaikan Di TVRI Di Tanggal 5 Bulan 5 2020 Thank you For watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh